Di bisnis otomotif sudah level global, beberapa merek pun di caplok, salah satunya MG, merek bersejarah asal Inggris yang telah berpindah ke pemilikannya. Kini, MG dimiliki oleh SAIC motor yang statusnya semacam BUMN Cina. Jadi, MG sekarang dia sudah MG Cina. Sebutlah demikian, produksi MG pun di gengkot dan salah satu mobil yang akan jadi andalan mereka adalah MG Extender. Sebuah pikap double cabin di cabang, yang akan menyasar negara-negara berkembang. Galeri MG Extender Sementara banyak pembuat mobil memilih perubahan sesekali dan pembaruan yang sangat ringan. Tapi, ada pula yang menata ulang dan memodifikasi desain model mereka secara mendalam. Inilah yang dilakukan pada pikap ukuran sedang MG Extender ini. Bagian depan, dengan gaya yang sangat sederhana sebelumnya, telah digantikan oleh garis yang lebih berani dan mencolok. Grill dibuat jauh lebih menonjol dan memanfaatkan seluruh bagian tengah, lalu menambahkan gila krom horizontal. Selain itu, lampu depan ini terbagi menjadi dua blok dan menampilkan teknologi LED dalam versi perlengkapan terbaik. Bagian belakang juga mengalami perubahan, terutama di area kargo. Kini, MG Extender memiliki lapisan butang di seluruh permukaannya. Ditambahkan pula aksen setrik merah agar tampilan lebih manis. Peluk juga baru, bervariasi sesuai dengan varian yang dipilih. Rentang ini terdiri dari versi kabin tunggal dan ganda. Pada kabin ganda, dimensinya mencapai panjang 5,36 meter, dengan lebar 1,90 meter dan tinggi 1,85 meter. Jarak sumber roda 3,15 meter dan ground clearance 216 mm. Tampaknya, varian D cabang ini yang bakal jadi andalannya. Pada bawah kap, ada mesin 2.0 turbodiesel menghasilkan 161 daya kuda dan dihubungkan dengan gearbox manual atau otomatis, selalu dengan 6 gigi. Anda juga dapat memilih antara penggerak roda belakang atau 4x4. Variannya cukup lengkap tergantung anggaran dan kebutuhan calon konsumen. Pada pasar Asia, target utama MG Extender adalah Thailand, Singapur, Indonesia dan negara yang dianggap sebagai surga bagi pick-up kelas menengah. Segmen tersebut mewakili sekitar 46,1 persen dari total penjualan kendaraan pada 2020. Artinya, pick-up dan terutama D cabang sangat populer di Thailand. Kategori ini dipimpin oleh Isuzu D-MAX dengan penjualan 160.328 unit tahun lalu, diikuti oleh Toyota Hilux dengan 129.893. Lalu, Mitsubishi L200 Triton dengan 25.704 dan Nissan Navara Frontier dengan 13.523. Sedangkan Extender terjual 5.387 unit. Pihak MG tampaknya tak mau main-main menetapkan target. Mereka berniat untuk laksun melawan Toyota Hilux di Thailand atau di negara berkembang manapun di Asia. Logikanya, mobil ini diperkirakan tidak akan mencapai Eropa, di mana MG telah memposisikan dirinya sebagai merek masa depan yang berbasis model listrik. Namun pick-up ini terus menarik perhatian kami, dengan data teknis yang baik dan kami asumsikan jika dijual di Eropa juga akan menambah keuntungan. Apalagi, jika MG Extender bisa hadir dengan menawarkan harga yang sangat kompetitif. Untuk urusan perang harga, siapa yang bisa menang atas China?